Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik nih ya kan Kita itu berada di pesawahan di lereng gunung Ladang, kebun, sawah tuh Di atas sini loh, itu banyak air, aneh kan Tuh, sini lerengnya Tuh Lerengnya terus Terus, nah itu sungai Nah itu dia buah nangkanya Agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan nih ya Buah nangka Selain rasanya yang enak Itu ternyata juga memiliki khasiat yang sangat banyak ya Misalnya Pernah saya cek itu buah nangka memiliki beberapa khasiat Satu misalnya menjadi sumber vitamin dan mineral Kita sama-sama tahu bahwa Buah nangka itu mengandung banyak vitamin Seperti vitamin A Vitamin C Dan lain-lain Juga banyak kayak mineral Yang kedua Buah nangka itu juga Menjadi salah satu buah Untuk membantu menangkal radikal bebas Jadi alam bisik kita Kita itu yang sudah terlanjur Tercemar kan Itu kan kadang membuat tubuh kita tidak sehat Radikal bebas di mana-mana Kan gitu Nah salah satu cara untuk membantu mengatasinya adalah Dengan mengkonsumsi buah Buah nangka Yang ketiga kan Buah nangka ini terkadang Kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat Itu bagus buat kesehatan jantung Dan yang keenam Yang keempat maksudnya Itu buah nangka juga bagus Buat sistem kekebaran tubuh Ya jadi kalau tubuh kita kepingin Kebal dari berbagai macam penyakit Nah salah satu caranya itu Dengan mengkonsumsi buah Buah nangka Kemudian yang kelima Itu buah nangka Kalau dimakan ternyata juga membantu Mengendalikan kadar gula dalam darah Maksudnya apa maksudnya itu Meskipun buah nangka manis Tapi gula nabati dari buah nangka itu Tidak terlalu berbahaya Untuk kadar gula dalam darah kita Nah seperti itu Kemudian yang keenam Buah nangka itu Salah satu buah yang kaya akan serat Oleh karena itu Buah nangka itu Bagus buat pencernaan kita Nah jadi pencernaan kita itu Itu enggak gersang Kalau kita rajin makan buah Buah nangka Nah selanjutnya Buah nangka itu juga Bermanfaat untuk membantu diet Dalam rangka menurunkan berat badan Atau mengendalikan berat badan Supaya tidak naik terus Kenapa demikian Karena buah nangka itu Kayak akan serat dan juga Protein Kemudian yang kedelapan Buah nangka itu juga Membantu mencegah penyakit-penyakit Kardiofaskular Seperti misalnya Setruk Salah satu penyebabnya adalah Penyakit kardiofaskular Atau misalnya Darah tinggi juga Salah satu penyebabnya adalah Kardiofaskular Kenapa Buah nangka itu Bermanfaat untuk Mencegah penyakit-penyakit Karena aliran darah Atau kardiofaskular Karena buah nangka ini Kayak akan serat Kayak kalium Dan juga Kayak akan Anti Oksidan Yang selanjutnya Yang kesembilan Buah nangka ini juga Bagus Buat kesehatan kulit Kenapa Buah nangka itu Bagus Buat kesehatan kulit Karena buah nangka itu Kayak akan Vitamin Vitamin C Yang selanjutnya Yang kesepuluh Itu Buah nangka juga Bisa mengurangi Resiko Penyakit kanker Kenapa Bisa demikian Karena buah nangka itu Istilahnya apa itu Mengandung Antioksidan Yang tinggi Ya kan Itu dia Beberapa Hasiat Buah nangka Nah Buah nangka disini Pohonnya juga Istilahnya itu Merupakan Ditanam Dilereng Untuk menjaga Supaya sawah Tidak lonson Misalnya disini Ini ada 4 buah pohon Satu Itu dua Itu tiga Itu empat Itu lima Itu enam Dan nanti kesana banyak Jadi memang Rupanya ini Petani-petani disini Itu sengaja Atau tidak sengaja Menanam buah nangka Dilereng sawah mereka Kan sawah ini lereng Supaya apa Supaya tanahnya Itu tidak gugur Kan kira-kira Begitu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Supaya update Tentang Channel-channel Buah nangka ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah atas